Sementara itu dalam sidang perintangan penyidikan hari ini, Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menghadirkan ahli meringankan. Dari salah satu ahli yang dihadirkan, Robintan Sulaiman sebagai ahli pidana forensik, menyampaikan seorang pejabat memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkannya. Pertama, saya pastikan saya hadir atas permintaan hukum sama. Seorang yang disebut dengan pejabat ataupun amtenar, kalau dia banyak amtenaren, dia memiliki bekuam dan befuk, kewenangan dan kecakapan dalam melakukan suatu perintah. Itu secara atributif sudah diberikan oleh undang-undang. Artinya begini, seorang yang mendapatkan satu besiking dari bestulek gitu, dari sistem kepemerintahan kita, itu orang tersebut langsung menyandang orang yang memiliki bekuam dan befuk dan memiliki kewenangan dalam jabatan tersebut. Dalam sidang dengan Terdakwa Agus Nurpatria, perdebatan sempat terjadi antara hakim saat menegur jaksa yang terus bertanya hal di luar kewenangan ahli hukum pidana yang dihadirkan, Agus Surono. Tolong wakili saya memberikan sambutan. Maka ini secara teknis saya tidak paham betul di divisi kepolisian itu, bahkan apa saja suturnya, tapi saya hanya ingin memberikan satu penjelasan pada waktu tadi, itu berkaitan dengan pasal 51 tadi. Prinsipnya di situ adalah ada kata kunci. Kata kunci adalah bahwa perintah yang diberikan oleh atasan, tentu atasan yang punya kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan penduduk-undangan. Itu yang saya maksudkan dari kewenangan yang dimaksud di dalam unsur norma pasal 51 tadi. Demikian ya. Artinya jabatan harus berkaitan dengan kewenangan, kewenangan berkaitan... Terima kasih telah menonton!